Singgung Timnas Indonesia, Presiden Federasi Sepak Bola Malaysia justru gembira Malaysia masuk grup neraka di SEA Games 2023. Menurut Presiden FAM, Hamidin Mohamin, hal ini seperti SEA Games 2011 ketika Timnas Malaysia keluar sebagai juara. Banyak yang bilang itu grup maut, tapi sebenarnya bukan. Ini undian terbaik karena memungkinkan kami untuk melawan tim terbaik terlebih dulu, jadi kami akan melaju ke semifinal dan final lebih cepat. Saya memberi tahu para pemain bahwa ketika kami melawan Thailand dan Vietnam lebih awal, lebih mudah bagi kami untuk melaju. Ini terjadi saat Datuk Ong Kim Swee menjadi pelatih pada 2011 yang juga disebut grup maut saat Malaysia, Thailand, dan Indonesia tergabung dalam satu grup, kata Hamidin dilansir dari barian.com.my. Undian SEA Games 2023 telah selesai dibagi. Hasilnya Thailand masuk grup berat bersama Vietnam, Malaysia, Singapura, dan Laos. Menanggapi hasil undian itu, Isara Sritaro tidak puas dan mengkritik Kamboja yang dinilai punya lawan lebih mudah. Menariknya timnas Indonesia U22 juga ikut terseret. Oke Thailand bisa bertemu siapa saja. Vietnam, Malaysia, Singapura, Laos atau siapapun. Tapi di grup ini kenapa tidak ada Indonesia masuk. Masuk akal bagi mereka Indonesia, untuk menggantikan Laos. Tapi sebenarnya itu tidak mungkin karena mereka berada satu pot dengan kita, ucap Isara Sritaro dikutip dari Soha.vn. Nah, maksud dari Isara Sritaro ia menyindir Kamboja seakan bisa mengatur grup mudah. Jika perlu anak Asu Indra Syafri dipindah grup agar tuan rumah SEA Games 2023 itu bisa santai dan mengunci tiket ke semifinal. Tuan rumah SEA Games 2023, Kamboja melempar ancaman menjelang pertandingan grup cabor sepak bola. Timnas Indonesia U22 akan menjadi lawan dari tuan rumah. Hasil undian cukup membuat Kamboja terperangah, mereka terhindar dari grup neraka. Namun, timnas Indonesia U22 dianggap berat oleh pihak tuan rumah. Untuk persiapan, Keisuke Honda kini telah melakukan TC terhadap anak asuhnya yang berfokus ke dua faktor. Yaitu, taktik dan membantu pemain memahami tim. Oleh karena itu, sekjen federasi sepak bola Kamboja berani melempar ancaman. Tim sudah siap untuk SEA Games, namun, kami harus lebih fokus pada taktik bermain yang merupakan faktor utama membantu tim memenangkan pertandingan, ucap Keo Sarat dikutip dari Hemer Times. Gelandang timnas Indonesia U22 Komang Triarta mengungkapkan bahwa Indra Syafri menerapkan taktik penguasaan bola di SEA Games 2023 mendatang. Pernyataan itu disorot oleh media Vietnam dan menganggap taktik yang dipakai Dirtek PSSI itu sama dengan pelatih Vietnam, Filipe Trousier. Gameplay yang diterapkan timnas Indonesia U22 punya banyak kemiripan dengan filosofi pelatih Filipe Trousier di Vietnam U22. Pelatih asal Perancis itu juga menekankan kontrol bola di lapangan dengan pemain bertahan juga ikut berkontribusi, tulis laporan soha.vn. Berkaca dengan kemiripan taktik yang dipakai, media Vietnam beranggapan bahwa jika timnas Indonesia U22 bertemu dengan Vietnam, maka pertandingan bakal berjalan seru. Timnas Thailand menantang timnas Indonesia bersaing ketat di SEA Games 2023. Salah satunya berharap Indonesia satu grup dengan mereka. Thailand tergabung dalam grup B, sementara Indonesia tergabung dalam grup A. Oke, Anda boleh bertemu siapa saja, Vietnam, Malaysia, Singapura, Laos, semua bisa. Sungguh, Indonesia seharusnya berada di grup ini alih-alih Laos, tapi itu tidak bisa karena mereka berada di pot yang sama dengan kami. Ini bisa dikatakan sebagai sudut untuk mengembangkan tim. Persaingan yang tinggi akan membantu menaikkan level tim. Jika Anda mendapatkan pertandingan dengan pesaing yang bagus, para pemain juga meningkat. Kata Isara Sritaro dilansir dari Tairat.co.th. Erik Thohir, memastikan bahwa FIFA belum menunjuk Indonesia untuk menggantikan Peru menjadi tuan rumah Pildun U17 2023. Pertemuan Erik Thohir dengan Presiden FIFA, beberapa waktu lalu tidak membahas permasalahan itu. Adapun dalam pertemuan itu dikabarkan membahas juga perihal Indonesia menggantikan Peru untuk Piala Dunia U17 2023. Erik Thohir membantah itu karena memang sama sekali tidak ada pembahasan. Belum. Sampai sekarang belum. Saya pastikan ini belum. Statemen saya berdasarkan Statemen FIFA. Ya sudah kami sebagai member kami tunggu saja, kata Erik Thohir kepada Liputan 6. Back Timnas Indonesia U22 Rizky Rido berharap membawa pulang emas di SEA Games 2023 Kamboja. Rido tak ingin menyianyikan kesempatan Indonesia yang lolos sanksi pengucilan dari FIFA. Rizky Rido juga berharap bisa membawa pulang medali emas dari SEA Games 2023 mendatang. Selain itu, dia ingin melanjutkan perjuangan sepak bola Indonesia di event internasional lainnya. Semoga di SEA Games bisa menampilkan yang terbaik dan membawa pulang medali emas dan terutama kita bisa melanjutkan perjuangan Timnas Indonesia di level internasional, pungkasnya. Ketum PSSI, Erik Thohir memberikan tanggapannya soal kinerja Sinta Eyong dan menyinggung soal emas SEA Games 2023. Menurut Erik Thohir, kinerja Sinta Eyong sudah bagus, namun ia menuntut lebih. Saya rasa coach SIN kinerja baik, tetapi saya akan meminta lebih. Ya kita lihat saja nanti, lebihnya, kata Erik Thohir dalam wawancara dengan Liputan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!